Aksi pencurian sepeda motor trail yang terekam CCTV pada sebuah rumah kos di Jalan Azmita Azmali, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku masuk ke halaman rumah kos dengan terlebih dulu membongkar gembok gerbang depan menggunakan helm berwarna putih dan juga jaket hitam. Pelaku langsung membongkar kunci stang motor dan membawanya keluar dari halaman rumah kos. Menurut korban bahwa motor tersebut diparkir tepat di depan kamarnya. Saat kejadian pun banyak motor yang terparkir di halaman, namun pelaku hanya mengincar sepeda motor cross milik korban saja. Kayaknya dia bawanya pas keluar udah? Dia masuk ke sini, langsung ngarah ke motor saya. Padahal di sini posisinya lumayan ada motor lain, tapi langsung ke motor saya. Itu nggak kedengeran sama sekali atau gimana? Sama sekali nggak kedengeran. Dan jeda waktunya pas dia masuk itu cuma 4 menit, terus dia bisa bawa ke motor saya. Motor yang hilang, motor jenis apa itu? Jenis sama WR155, trail. Motor trail, sudah dilaporkan ke kepolisian? Sudah, sudah saya laporkan ke kepolisian. Kepolisian sektor Gunung Puyuh masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku dengan bukti rekaman CCTV milik rumah kos tersebut. Andres Muhtar, Kumpas TV, Sukabumi, Jawa Barat.